Intro Halo bos kumbali saya Timothy disini selamat datang di channel Timothy Agejog Nah hari ini kita akan bahas tentang Innova Nah jadi kalau misal kalian tuh suka dengan mobil desain daripada sebuah Innova Grand ini Itu desain terbaik itu Innova Grand yang tahun 2012 atau 2013 awal yang grillnya masih kecil Itu selera saya ya Nah jadi kita akan apain aja Innova ini Itu kita akan pasangin jokulit lalu dashboardnya kita ubah warna kita retrim Setir kita ganti punya setir Venturer Lalu carpe dasar kita ganti Kita pasang peredam Kebetulan ini project juga Kita pasangin lampu Jadi kita pasangin projector Ini menggunakan Hyperion Lalu disininya juga Udah kita cat black piano Lalu disininya kita candy Warna orange Nah lalu di bagian Velgnya ini customer udah bawa sendiri Dan kita bantu untuk setting untuk finish balance aja Sama sporing Supaya gak geter-geter Lalu di bagian fog lamp kita ganti fog lamp 3 warna Peredam sampe pelafon semua Kita pasangin hood empar Lalu di bagian setir Handbrake shift knob juga udah kita kulitin semua Jadi tampilannya jadi seger kembali Pelafon setengah ke atas juga kita hitamin semua Menggunakan sweat maestro Sampai ke two way nya juga Udah kita bungkusin semua pilar-pilarnya Nah jadi untuk pengerjaannya kan bisa ikutin Poses dan afternya seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kalau misalkan kalian itu punya sebuah Innova Itu sebenarnya harganya ini lumayan naik terus ya Karena yang pertama Innova itu adalah mobil favorit orang Indonesia Dalamnya gede, mesinnya enak, naikannya tarikannya oke Mesinnya awet, even ini bensin, itu sekarang juga harganya lumayan naik Apalagi Innova-Innova yang grand seperti ini Dan juga karena perawatannya juga mudah, naikannya nyaman Ya kalau bensin boros atau ngirit itu relatif Tapi untuk mesin 2000cc dan kenyamanan seperti ini menurut saya worth it Innova ini yang bensin Nah jadi harganya lumayan naik, naik terus ya malah Karena mungkin pertama harga mobil baru juga naik terus Lalu mobil ini juga lumayan legend Jadi peminatnya juga banyak Jadi stoknya sudah tidak ada Stoknya makin dikit, yang bagus makin dikit Peminatnya naik terus ya lama-lama harganya naik Nah jadi kalau misal kalian itu baru beli sebuah Innova grand seperti ini Itu kalian mesti tahu tipe-tipe Innova Jadi Innova ini sebenarnya ada beberapa tipe Ada tipe E, tipe G, tipe V di tahun ini Ada tipe V Luxury Ada juga tipe G Luxury Nah bedanya apa? Kalau misal kalian itu pecinta Innova ya mungkin tahu Kalau tipe E itu biasanya dia super polos Jadi kayak di bagian sininya itu dia sewarna bodi Lalu spiona itu gak bisa elektrik Disininya polos Nah ini kebetulan tipe G yang sudah di upgrade menggunakan tipe V Luxury Nah cara bedanya gimana? Itu ini adalah body kit Innova tipe V Luxury Lalu disini side skirtnya juga Innova V Luxury Ini spionnya tadi saya juga lupa nyebutin Ini spionnya juga udah kita ganti menggunakan spion Innova Reborn Tipe V atau G Kalau ini aftermarket ya Nah ini juga spoiler Innova Reborn Tipe V yang Luxury yang 2015 Lalu disini adalah body kit Innova tipe V Luxury Karena saya pernah punya dan saya penggemar Innova Jadi saya lumayan tahu bedanya dimana Seperti itu Lalu disini juga ini tambahan ini Ini original tipe G Nah kalau seperti ini Ini udah gantian Innova tipe V Luxury Ini tempat plat nomernya juga tipe V Luxury Tipe G Luxury juga sama Cuma ini kebetulan Yang originalnya ini memang dia tipe G Luxury Jadi kalau yang Luxury itu dia ada body kit-body kit seperti ini Spoilernya seperti ini Kalau untuk body kit saya agak lupa Ini original atau enggak Jadi salah satu hal yang menarik Untuk Innova Luxury adalah Captain Seatnya ini Nah jadi Captain Seat di Innova ini Sama Captain Seat Innova Reborn itu sangat jauh berbeda Jadi kalau misalkan kalian lihat mungkin lah Bentuknya sama-sama kok mirip-mirip Ini sangat berbeda Kalau sebuah Innova V yang Luxury Yang original Captain Seat dari Toyota Itu benar-benar individual Jadi kayak jog depan Dipasangin ke jog tengah Kalau untuk Innova Reborn Captain Seatnya itu memang konstrusinya Adalah sebuah Innova Reborn biasa Tapi tengahnya dipotong Diilangin busanya rangkanya Kalau yang Luxury benar-benar individual Jadi bahkan dia posisinya itu Dia ini benar-benar individual lah Jadi jognya bentuknya sendiri Rangka-rangkanya benar-benar kayak jog depan Nah bedanya apa untuk Captain Seat yang original atau potongan Itu kalian bisa lihat dari bentuk busanya Nah bentuk busanya berbeda dibanding dengan kayak Innova yang potongan Di sini dia bentuknya oval Lalu untuk headrestnya Itu benar-benar kayak individual jog depan Dan ini jarak headrestnya ini cukup lebar Kalau yang tipe bukan Luxury Tipe G atau tipe V biasa Itu dia jarak headrestnya lumayan kecil Dan ininya juga kecil Diameter itunya itu lebih kecil Nah ini sekilas edukasi tentang Captain Seat Innova Jadi seperti itu Nah jadi kalau misalkan kalian itu punya Innova yang Warnanya hitam seperti ini Itu sebenarnya di tahun-tahun ini ada beberapa jenis cat Innova Itu yang 2012 itu dia Punya hitam itu ada dua setahu saya Ada yang kayak Black Mika gitu Ada satu lagi hitam kayak agak keijuan Jadi kalau pas lagi malam dia warnanya hitam Kalau siang itu warnanya ada sedikit hijau-hijunya Nah itu lebih cakep yang warnanya itu kayak Black Mika seperti ini Jadi kayak hitam Ada si raliknya sedikit Nah jadi Kalau misalkan kalian punya cat warna hitam itu biasanya Ada beberapa tips untuk melindungi catnya Yang pertama Itu kalian bisa lakukan nano keramik coating Nah jadi kalau nano keramik coating itu Biasanya cat ini jadi lebih keras Tapi memang kalau misalkan lebih tebal dibanding sebelumnya Belum tentu tergantung kondisi cat sebelumnya Kadang kita kalau ngerjain coating Ini kan dari kita coating Itu terkadang ketika mobil belum di coating Misal cat standar publik kan antara 90 mikron sampai 120 mikron Itu ketika dipoles dia berkurang 10 mikron Lalu ketika di coating dia nambah lagi 10 sampai 20 mikron Jadi sebenarnya tebalnya itu hampir-hampir sama Dengan sebelum dan setelah di coating Karena ada namanya tahap pemolesan Nah tapi memang kalau sudah di coating Itu catnya jadi lebih keras Terutama yang kayak warna hitam ini kan dia Pernisnya juga lebih keras ya Dibandingkan warna putih Kalau warna puri sih Innova Lumayan parah ya Karena saya udah pernah punya juga Jadi Pernisnya itu Lumayan Agak tipis gitu Entah tipis atau empuk Kalau tipis sih enggak Karena cat ori kan memang rata-rata 90 sampai 120 mikron Dan itu masih wajar Tapi catnya itu kekerasannya memang kurang keras gitu ya Nah kalau yang hitam itu dia lebih keras catnya Nah itu kan bisa lakukan nano keramik coating seperti ini Sehingga kilaunya itu lebih keluar lagi Dibanding dengan yang non-nanokeramik Dan juga proteksinya juga bisa bertahan lebih lama Biasanya kalau nano keramik seperti ini Itu terkadang Taunya itu dari Cek pakai Mikron meter Sama Satu lagi Ketukang cat Suruh mereka ngamplasin Biasanya kalau ngamplasinnya berat Kalau mereka ngeluh Wah dia aplasinnya Catnya gak habis-habis nih Nah itu biasanya udah Nano keramik coating gitu Biasanya sih seperti itu Nah lalu kalau Innova ini menurut saya Yang sangat punya kelemahan Ada di bagian headlampnya Nah jadi Pengalaman saya yang dulu pakai Innova Grain itu Itu ketika Ganti bolam Itu biasanya cut offnya itu tetap gak bisa sebagus Yang kayak projector ini Nah jadi Biasanya kalau udah diganti bolam Itu cut offnya Biasanya lebih bagus dibanding originalnya memang Yang lampu kuning Tapi cut off tetap Masih lebih bagus yang Projector seperti ini Nah jadi ini kita ganti projector dari Hyperion Lalu disini Lalu disini udah kita black piano juga Nah lalu Disini kita candy warna orange Jadi itu tampilannya Cakep Apalagi saya suka dengan Kayak headlamp yang di blackout Blackout seperti ini Itu menurut saya kayak Mobil tuh kayak jadi cakep banget Tapi memang kalau misal udah Ganti projector seperti ini Dia juga punya Dia plus minus Jadi yang pertama Plusnya tampilannya Pasti lebih bisa premium Lampunya lebih terang Cut offnya lebih bagus Untuk minusnya apa Ya itu Kalau lampunya terlalu terang Itu bisa menyebabkan Mika headlampnya juga Jadi umurnya lebih pendek Belum tentu pendek Tapi Lebih pendek Dibanding dengan Originalnya yang pakai lampu biasa Nah itu memang saya udah tes di mobil saya juga Memang seperti itu Lalu juga Kalau untuk projector seperti ini Kan dia pengerjaannya Memang kayak di kasih Lem gitu ya Jadi bukan sistem bracket-bracket gitu Bracketnya dipakai lem Kalau misal ada Kalian melewati jalan yang super jelek Itu biasanya Ada kemungkinan Lemnya itu bisa lepas Jadi Ini turun gitu ya Untuk projectornya Tapi Itu gak masalah Itu gak rusak Itu tinggal di Di setting ulang aja Kalian bawa Mobilnya kesini Ntar kita bantu settingin Untuk di bagian Projectornya Lalu disini Udah di Sticker black doff juga Udah di sticker black doff Lalu Flock lamp kita udah ganti Flock lamp 3 warna Supaya lebih lengkap Lewat jalan kota Lewat jalan Sepi Luar kota Itu udah lengkap Lewat jalan hujan pun Udah lengkap Jadi saya nyalain Bentar ya Nah jadi Lampunya seperti ini Dia warna putih Nah ini Flock lampnya Dia bisa warna kuning Dia bisa warna Warm white Terus di bagian Headlampnya Itu Nah ini Lasernya lumayan Tajem ya Lumayan terang Kalian bisa lihat Nah ketika Nyala lampu kota Demonnya ini Dia nyala Kita setting warna putih Jadi tetep keliatan Original look Nggak terlalu Berlebihan Kebetulan saya Nggak terlalu suka Yang warna merah Biru Itu Menurut saya Agak berlebihan Tapi Ini udah Settingan warna Yang paling oke Nah lalu di bagian Stop lamp ini Kita udah Black chrome Dengan yang Agak tipis Jadi bukan Black chrome Yang gelap banget Ini ya Kisaran 20% Black chrome nya Jadi Tampilannya jadi Lebih keliatan Hitam semua Kayak black out Semua Jadi lebih cakep Nah jadi Kalau di Innova Lama itu Stop lamp yang variasi Itu menurut saya Bentuknya Saya kurang suka Saya lebih suka Dengan stop lamp yang original Jadi kita modul Seperti ini Bagian carpet scene Sendiri Itu Kita ganti Dengan hood damper Supaya Ngebukanya itu Lebih enak ya Jadi kalau misal Yang asli Kan kita mesti Repot Cantol-cantolin Kalau kayak gini Kita ganti Pake hood damper Tuh Nah kita Ganti pake hood damper Dari sustek Ini 2 piece Dan ini PNP Untuk Innova lama Dan ini Lumayan membantu Kalau misal kalian Suka ngecek-ngecek Di bagian mesin Atau Meminimalsi resiko Atau misal kalian tuh Posisi Mohon maaf Tiga badan kalian tuh Agak kurang Naikin kesini Agak jauh Kalian bisa ganti Sustek ini Hood damper Untuk Innova Nah jadi di Innova ini Konsepnya Tiga warna Atau tri color Jadi kita kombinasiin Warna coklat Tua Warna hitam Dan warna Abu-abu savana Seperti ini Nah jadi Dashboard ini Yang aslinya tuh kan Dia bahannya plastik Nah jadi supaya Kesana mewah ada Secara dilihat juga Nyenengin Ini kita ganti Kulit Dari microfiber Napa Dan kita Ambil yang Napa ini Karena dia lumayan Lumayan gak mantul Jadi kok misal Yang penting tuh Pertama Dalam modifikasi Mesti safety Jangan sampai Kalian ganti Dashboard seperti ini Lalu warnanya putih Wah itu bisa Menyebabkan Meningkatkan Resiko kecelakaan Karena silau Nah jadi kita Tetap ambil Warna gelap Warna yang ngeduh Sehingga Disini tuh gak mantul Dan ini Jahitannya original look banget Nah disini Juga kita cat Warna dark brown Ini kan bisa liat nih Jadi Sebenernya panel Innova itu Di bagian sini Ini Seolah-olah Menyatu ya Nah jadi Kalau disini Warnanya belang Itu menurut saya jelek Jadi lebih bagus Kalau misal Kalian bungkus dashboard Kalian ngecat ininya Ini kebetulan Sudah dicat juga Lalu Di bagian sini Leher steel Ini kita warnain juga Kan warnanya abu-abu Ini kita warna hitam Supaya matching sama Steel Venturer nya Ini kebetulan Steel nya kita ganti Pakai Innova Venturer Lalu kulitnya diganti Kulit napa Lalu stitching nya Kita kasih warna Coklat tua Wood nya kita bikin Warna coklat juga Dengan finishing doff Lalu disini juga Kita bikin coklat juga Dengan finishing doff Jadi tampilannya itu Lebih elegan Nah di bagian atas Ini plafon juga Sudah kita black out Warna hitam Ini kan bisa liat Sampai ke pilar-pilarnya Two way juga Sudah kita black out Warna hitam Sampai plafon Nah plafon Sampai handle-handle Klip-klip Sampai disini semua Dia sudah jadi warna hitam Jadi cakep sekali ya Tampilan atas ini Jadi lebih premium Lalu disini First nailing juga sudah kita Bungkus warna hitam First nailing ini juga Ini handbrake juga Dan kita ganti Pentolannya jadi Chrome Supaya gak belang Disini kita Retrim juga menggunakan Microfiber napa dark brown Ini kita Pernama kali bikin Kombinasi karbon Warna dark brown Jadi ini cakep banget Nah ini modelnya Kita Bikin model baru Disini pakai perforasi Supaya tetap adem Ini pakai List warna savana Sesuai warna Interiornya Jadi gak nabrak-nabrak Cuma disini memang Request dari ownernya Gak mau pakai perforasi Supaya perawatannya Lebih mudah Seperti itu Lalu karpet Ini kita juga ganti Nah jadi karpet kita ganti Menggunakan warna savana ya Jadi warnanya itu Sewarna dengan Di bagian Ininya Jadi warnanya itu sama Jadi seolah-olah Gak kayak modifikasi Seperti itu Nah ini Stirventurer Disini juga udah kita Black chrome Di bagian logonya Untuk di bagian Pintu Nah ini kita Retreat menggunakan Microwave berapa Warna coklat tua Dan sini Woodnya Juga udah kita ganti Menggunakan Wood Warna coklat juga Dengan finishing dove Seperti itu Nah kita habis ini Ke belakang Dan juga ini Mobil udah full peredam Kalian bisa lihat Tuh Atapnya udah peredam Pintu udah Lalu di bagian sini Spionnya kita ganti Venturer Nah jadi Sebenernya Kalau kalian tuh Punya sebuah Inovatif pergi Itu kalian bisa ganti Ini pake Spionnya pake Inova lama Tipe V Atau kalian Pasang punya Inova ribbon Itu budgetnya tuh Mirip-mirip Jadi lebih baik Kalian ganti ke ribbon Sekalian Nah di bagian belakang Ini juga kita Udah ganti Konsepnya sama Jadi Dark brown Ini karbon Disini perforasi Disini polos Lisnya pake Lisavanna Jadi warnanya tuh Bener original look banget Dan benernya cuma Tiga warna Di interior ini Untuk karpet Juga sampe belakang Ini juga sama Pake wood Disini dark brown Nah jadi ini adalah Inova Ribbon Tipe V Original Diri Toyota Terus Memang Dipasangin ke Inova lama Dan dia juga udah Termasuk retrack ya Jadi auto retrack Jadi kalau kita tutup Gini dia nutup Nah Kalau kita buka Kita nyalain mesin ini Nah dia ngebuka Jadi dia udah auto Udah auto retrack Jadi udah cakep banget Jadi Udah cakep banget lah Kalau misal Inova lama tuh Pake spion Ribbon tuh Terusnya bentuknya Kayak langsung Misalnya penilaian 7 Naik ke 8 Pake spion Ribbon doang Karena spionnya yang lama Bentuknya jadul banget Terutama yang tipe G Itu bentuknya kayak kotak gitu Nah ini bentuknya jadi Jauh lebih modern ya Nah jadi kalau kalian Pengen modifikasi Seperti ini Karena ini juga udah Dicoting Udah ganti Projector segala macem Kalian modifikasi Seperti ini tuh Budgetnya sekitar 40an Nanti kalau kalian Pengen konsultasi Kalian bisa Tanya Konsultasi ke AG Jok Semarang Atau AG Jok Serpong Jadi gitu aja bosku Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you Forever I'll be there For you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax